Baru lulus SMA, Betran Peto langsung permak wajahnya demi terlihat maskulin usai Sarawenda Oplas. Baru lulus SMA, Putra Ruben Onsu dan juga Sarawenda langsung permak wajahnya dengan melakukan filler dagu. Putra angkat Ruben Onsu dan Sarawenda itu rela melakukan filler dagu demi terlihat maskulin usai Sarawenda Oplasi Plasti. Betran Peto rela melakukan filler dagu agar mendapatkan wajah yang tampak maskulin dengan cara instan. Padahal Betran Peto baru saja lulus SMA tetapi sudah berani untuk melakukan permak pada wajahnya. Pada foto pertama penyanyi yang akrab di Sapa Onyu ini terlihat tampil dengan ekspresi gagah. Namun setelah menjalani filler dagu, Betran Peto pun tampak semakin maskulin. Dagunya berubah menjadi lebih tegas sehingga membuatnya semakin gagah. Diketahui Betran Peto menjalani treatment tersebut di klinik kecantikan di Jakarta. Hal tersebut berbeda dengan Sarawenda yang melakukan operasi plastik di Korea. Betran Peto melakukan filler pada wajahnya agar tampak maskulin alias macho dengan cara yang instan. Pria yang di Sapa Onyu tersebut ternyata dipantau oleh sang ibu Sarawenda. Namun Sarawenda hanya melakukan pemantauan lewat panggilan video call. Meski demikian Betran Peto tak mengunggah momen treatment filler wajah tersebut ke akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, Betran Peto melakukan filler dagu dan Sarawenda pun melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Sarawenda pun menjalani operasi plastik tersebut di Korea, usah digugah cerai oleh Ruben Onsu. Ia pun memboyong anak-anaknya termasuk Betran Peto. Sarawenda terpantau melakukan operasi plastik sembari liburan bersama anak-anaknya di Korea Selatan. Ia juga menyertakan akun Instagram rumah sakit tempatnya yang menjalani operasi tersebut, yakni Giri Underscore ID atau Girin Plastic Surgery Hospital. Lokasi tersebut berada di Korea Selatan. Sementara di postingan lainnya, Sarawenda dan beberapa orang tampak jalan-jalan di kota Selatan. Sebagian curiga kalau hal itu menjadi pemicu sang suami Ruben Onsu melayangkan gugatan cerai terhadapnya. Sebab menurut mereka, Sarawenda sudah cantik dan dirasa tak perlu lagi melakukan operasi plastik. Setelah operasi plastik pun, Sarawenda tampak dihujud oleh sebagian netizen perihal wajah barunya. Disebut, Sarawenda menjadi mirip penyanyi dangdut Inul Daratista. Namun Sarawenda pun mengatakan bahwa wajahnya membutuhkan proses 3-6 bulan agar terlihat normal. Karena saat ini wajah Sarawenda masih bengkak pasca operasi di Korea Selatan.